Pemirsa perkara gugatan hubungan industrial dengan penggugat Husin Gideon melawan PT Hutan Alam Lestari telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 10 Oktober 2022. Dalam putusan terkait eksepsi, Majelis Hakim diketuai Romi Sinatria menolak seluruh eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dalam amar putusan menyatakan hubungan penggugat dan PT HAL terputus pada Agustus 2011 menghukum tergugat membayar hak penggugat sebesar 1.028.000 rupiah. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum PT HAL Ferdian Sutanto mengatakan Majelis Hakim mengabulkan gugatan hanya sebagian dikarenakan status karyawan yang diakui dari 2010 sampai 2022 tidak tepat. Perkara 14 tadi dikabungkan gugatan sebagian. Jadi yang mengatakan bahwa dia adalah karyawan dari 2010 sampai 2022 itu tidak tepat. Sehingga dikabungkan gugatan adalah 4 bulan. Jadi ya kami nanti akan sampaikan kepada prinsipa kami bagaimana sikapnya, apakah menerima atau bagaimana. Tapi yang dikabungkan gugatan sebagian bawahnya adalah dia kan mengaku dari 2010 sampai 2022 adalah karyawan. Nah itu tidak tepat. Yang dihitung adalah dari 2011. Di sisi lain pihak penggugat merasa kecewa atas putusan hakim. Risky Leonanto, kuasa hukum penggugat menyebutkan bahwa bertimbangan hakim memutuskan 4 bulan tersebut dikarenakan pada tahun 2011 Husin diangkat sebagai Direktur, tetapi di tahun 2015 nama Husin sudah tidak ada di akta. Dirinya mengatakan ada keanehan dari putusan majelis yang tidak menghitung masa kerja tersebut. Untuk 14, tadi sudah dibacakan putusannya, jujur saya sangat kecewa. Kenapa kecewanya? Yang dihitung hanya 4 bulan. Tadi hakim membacakan pertimbangannya adalah pada tahun 2011 di bulan Agustus, si penggugat ini sudah diangkat sebagai Direktur. Oke lah dikatakan sebagai Direktur. Tetapi di tahun 2015 namanya itu sudah tidak ada di akta. Tapi kenyataannya apa? Dari majelis pun tidak ada menghitung masa kerjanya itu. Apa maksudnya ini? Ada keanehan di situ?